Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Arief Bayuwi Caksono ya guys masih di channel mekanik deso paling konyol guys hari ini megakerry atau apv-nya treble nggak bisa start ya guys ya Allah guys kayaknya kirupannya nah yang pertama kalau kita nemu treble seperti ini apa yang harus kita cek kita cek dulu soket dinamo starter ya soket dinamo starter nya masih terpancap zaman jadi kita kita coba nih lampu kontrol check engine sudah nyala tapi enggak bisa start sama sekali ya guys kita cek dulu pertama di bagian kokri layang sini jadi kita cek satu persatu kita lihat dimana ya kelihatan ya guys ST 30 ampere warna hijau kita cek dulu screen ST nya kita lihat aman ya nah aman kelihatan sedikit kotor itu kita masukinnya kita goyang aja ya 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 sudah relay nya disini taruh kalau relay jarang mati ya nih sesuai gimana tempatnya ya relay jarang mati setelah kita cek disitu nggak putus eh kita coba lagi tetap nggak bisa ya tetap bisa terus kita cek cek rilek apa sih kering yang di bawah stering kelihatan guys iya fokus-fokus nah ST ada kita cek screen nya guys tempatnya di sini guys ya tempatnya disini kita lihat angkanya disini dimana yang ST kita coba dulu si keringnya aman guys tidak putus cuman kita lihat disini ada beberapa jamur kayaknya dulu pernah masang aki kebalik ya guys jadi begini semua soket yang kecil-kecil itu berjamur dan kalian siap-siap bakal banyak kejutan buat kalian para mekanik yang mengerjakan mobil sudah punya ciri-ciri seperti ini semua soket berkapur seperti yang di depan tadi juga berkapur itu ciri-cirinya pernah pasang aki kebalik ya gini oke caranya gampang kita bersihin pakai tanglin ini kita bersihin dulu ya oke guys setelah bersih lumayan ya ada gores-goresan kita bengkokin sedikit kelihatan agak bengkok ya kita bengkokin terus kita pasang pada tempatnya kelihatan gak guys ini tempatnya nih masuk lalu kita coba bismillahirrahmanirrahim oke guys bisa kan nah buat kalian yang nemu-nemu treble seperti ini jangan khawatir ya guys jadi di APV itu memang sering begitu ya jadi tanpa kita harus pusing-pusing repot-repot nyopot dinamustator jadi kita pastikan dulu bahwa si kringnya oke dulu terus yang dinamustator kan bisa kita coba kita kasih kabel taruh di soketnya yang masuk ke switch atau yang soket dari kunci kontak ya kita coba tempelin ke baterai starternya bisa gak kalau starternya bisa berarti bagian si kring-sikringnya ada masalah ya guys ya jadi begitu terus ini tadi sempat nyala jack engine ya sempat nyala jack engine memang kalau APV juga begitu tapi beberapa ya guys jadi kalau dinamustatornya rusak ketika kalian men-start dan mobilnya gak mau nyala beberapa kali kalian melakukan start itu akan muncul engine check kenapa muncul engine check karena ICU-nya pusing ya kalian kontak beberapa kali tapi tidak tidak juga dikirim sinyal bahwa mesinnya sudah nyala karena memang mesinnya gak nyala ya guys jadi ICU-nya pusing ya jadi dia muncul check engine meskipun mesinnya sudah menyala dengan cara kalian dorong ya kan itu begitu biasa tapi ketika kalian sudah memperbaikinya sudah sudah melakukan pengecekan-pengecekan dan bisa start lagi Alhamdulillah check engine-nya mati kan gak ada check engine nyala tadi pas dibawa kesini katanya nyalainya didorong itu check engine-nya nyala setelah kita bersihin kita pakai startnya jadi itu check engine-nya langsung mati tanpa reset dan aku juga gak buka-buka jok kalian tahu sendiri kita tadi langsung sayangnya aku gak bisa labstream ya guys tolong dibantu guys nanti kalau subscriber-nya sudah cukup aku gak insyaallah gini gak akan buat video-video yang direkam aku pengennya live streaming biar kalian tahu biar kita bagi ilmu bareng-bareng pekerjaan itu gak ada yang sulit yang penting kita mampu menganalisanya dengan sabar ya guys ya jadi kalau kita kerja itu gak perlu repot-repot pusing-pusing oke guys aku mohon bantuannya kepada kalian semua tolong dibantu subscribe-nya di like di share komen ya guys ya supaya kita bisa live streaming supaya kita bisa berbagi ilmu bersama berbagi itu indah guys apalagi ilmu ya ilmu itu ketika dibagikan tidak akan pernah merugikan siapapun yang membagikan ya guys ya malah akan menjadi ladang pahala insyaallah ya guys oke guys sekian dulu video kali ini tentang dinamo stutter atau stat mogok pada unit megacarry atau APV pada hari ini salam dari saya Arief Baywi Caksono yang bertugas salam mekanik deso paling konyol selamat selamat selamat